yo guys sebelum kalian memulai video pada kali ini ada baiknya buat kalian like video ini dan subscribe di channel saya agar kalian tau info-info terupdate seputar Free Fire dan game-game lainnya di channel saya oke guys thank you and respect Halo guys welcome to tuber gaming channel Oke di video kali ini mohon maaf banget aku pertama kali mau minta maaf banget ya guys mohon maaf banget karena seperti biasanya aku buat upload ya aku sebenarnya bakalan upload seminggu dua kali rencananya guys soalnya aku juga ngejar subscriber ya ngejar subscriber doain aja semoga channel ini semoga segera 1000 subscriber buat kalian juga yang cuman nonton doang dan nggak ngapa-ngapain tolonglah ya berikan like spek ya like-nya dan memberikan gimana dukungan kalian lah terhadap channel saya ya guys ya dengan subscribe mensubscribe channel saya guys oke eh mohon maaf banget kalau udah kira-kira seminggu ini enggak upload ya ini ini sih di rangnya aku ke itu guys nge-stuck kayaknya karena waktu aku push ke platinum tiga waktu itu kayaknya banyak cheater jadi enggak jadi dulu udah platinum tiga guys sebenernya rang tertinggi aku platinum tiga cuma di platinum tiga itu kerat-kerat banget sulit nah akhirnya turun oke eh daripada malah curhat buat sebenarnya disini aku mau bagiin settingan yang bagus buat mainin game freefire di tahun ini saya ini tahun 2018 nah jadi eh buat settingannya ini aku main di HP ya kalau ada emos ini ini berarti ini bukan bukan emulator ini bukan emulator ya mohon maaf banget nih cuma aku kasih OTG soalnya ini aku ada mic juga jadi nggak enak megangnya jadinya list nah jadi ini di pengaturan dasar dulu ya di pengaturan yang dasar musiknya aku kasih nol soalnya eh rame guys rame kalau kalau aku lagi record gitu eh suara sama musiknya mah gedean suara apa gedean musiknya ini gajah haduhnya jadi eh aku nolin aja terus grafik aku di standart Kenapa gede Ultra Bang padahal bisa loh kenapa aku pilih standart soalnya nggak apa-apa sih soalnya aku seneng Mbak Joneng ya seneng-seneng aja gitu ya co soalnya di device aku yang lama aku juga pakainya di standart jadinya di di Ultra juga nggak papa sih so itu ini kalau di grafik ini terserah kalian ya bisa kalau teman aku ada yang HPnya bagus itu mah di smooth ya mah dikasih di smooth nggak di Ultra nggak dicerahin Nah gitu ini buat para HP HP ROG ya ROG waduh ROG pun Nah itu pakenya pakenya Ultra kecerahan ya Nah gitu guys Oke lanjut disensitivitas nah gitu guys sensitivitas terus gunung di yang pertama ini lihat sekeliling aku kasih lima puluh dan terus red.site aku kasih lima puluh terus di dua kali scope aku kasih dua puluh kenapa kan Kenapa Bang kok nggak dikasih 80 atau berapa koma Nah buat di sensitivitas ini sebenarnya sih eh ini tergantung kalian ya kesukaan kalian sendiri Nah kalau kalian mau seratus juga boleh seratusin nggak papa kalau kalian mau 20 kayak saya juga boleh juga enggak ada yang ngelarang guys ini sebenarnya tergantung kalian pemakaian kalian gitu nah terus membuat empat kali scope 64 kali scope ini aku juga kasih 20 ntar ini aku tata di empat kali skop aku juga kasih 20 guys nih 20 juga terus awm scope Nah buat kalian para sniper ya headshot ngincernya kepala terus yang ngincernya kepala eh aku saranin pakai di nol deh pakai di nol kalian coba enak buat ngepasin kepalanya juga mudah dan ya ini semua tergantung selera kalian Oke terus kita ke kontrol waduh ini kontrol ini yang menurut aku paling penting penting soalnya nih juga tergantung pemakaian kalian juga suka-suka kalian kalian juga buat presisi bidik aku pangain ada default ya default nih waduh di buat kalian mungkin para sniper sniper pakenya di ini ya presisi salah menggunakan scope nih buat para pengguna sniper terus dikontrol penuh nih kayaknya seru cuma sulit di sendalinya jadi aku saran default kalau kalian pengguna sniper sniper pakenya yang ini guys Oke nice nah buat tombol tembak di kiri itu jangan deh menurut aku jangan kalian saat menggunakan scope aja soalnya kalau diselalu tuh nanti bakal ribet sumpah nanti bisa malah salah pencet gitu mah jadinya salah pencet gitu Oke tapi ini tergantung kesukaan kalian juga yang udah bisa maksa kalian harus ini kalian harus ini 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 ya enggak ini tergantung sekolah kalian juga nah gitu buat quickweapon ini aku off-in quickreload aku off-in awm sniping nah balik lagi ke para pengguna sniper para sniper ya ini kesukaan para sniper tuh eh ini tergantung para si sniper nya ya kalau kalian suka di normal kalian suka di normal ya normalin aja kalau di normal itu kalian nembak terus nge-scope lagi nembak nge-scope lagi nah buat tekan untuk scope itu kalian nembak sekali terus kalian harus tekan lagi buat skopnya harus ditekan tombol skopnya gitu guys nah ini juga tergantung kesukaan kalian balik lagi di kesukaan kalian ya selera kalian terus diselesaikan kebanyakan pasti pakainya default aku saranin ganti ke simple soalnya lebih enak gue buat kalian yang ribetnya menutupin layar gitu nah ganti ke simple guys Oke parasut otomatis aku kasih on aku nggak tahu juga sih gunanya apa terus regular effect regular effect aku pakai di hitam regular effect ini ini guys efek-efek yang kalau kalian ngekill kalau klik klasik ya kalau klasik itu kill nanti darahnya darah beneran gitu merah dan warnanya merah buat hitam ya orang darahnya jadi hitam gitu itu guys Oke jadi gitu aja guys videonya eh sebenarnya ini ini semua juga tergantung dari kesukaan atau selera kalian sendiri gitu nah buat yang masih di gold aku saranin pakai tadi ya guys pakai settingan aku tadi dan semoga aja kalian bisa dapet Boya dengan saya dengan aku ini eh aku jamin 90% masuk top 10 90% Boya ya maksudnya 90% ini tuh kalian bakal Boya 85% kalian masuk top 10 soalnya ini pengalaman pribadi aku sendiri nih putar nih guys buat rangkatnya ini kasual aku coba-coba settingan baru ya guys ya di peringkat 22 buat asual sendiri cekokasual buat Solo sendiri aku ngaku udah ngaku guys aku ngaku kalau Solo aku itu Hai apa ya maksudnya seolah aku itu kayak sampah itu seolah aku tuh kayak kurang gitu kayak nggak aku tuh sebenarnya nggak bisa Solo gitu aku butuh bantuan jadi aku cuma bisa squat dan settingan tadi itu ngebantu banget kalau kalian pakai apa main squat itu sangat membantu ini buktinya guys buktinya aku sampai di platinum dua sebenarnya patung tiga enggak apa turun guys turun gede citar-citar nah gitu ya so guys thanks banget sudah menonton jangan lupa kalian buat like video ini mohon bantuannya dan mohon bantuannya juga buat subscribe channel saya doakan semoga channel saya bisa meraih seribu subscriber and ya thanks for respek deadah